Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa semuanya Jadi pada pagi hari ini saya dimintai tolong meru'yah simbah Jadi simbah ini sebelumnya sering dimintai tolong sebagai tukang pijat Tukang pijat ya mbak? Tukang pijat Kemudian karena faktor usia itu menurut penyakit medis Karena sudah satu minggu ini itu tubuh terasa panas Terus di perut terasa ada yang nusuk-nusuk ya mbak? Ya Ada yang nusuk-nusuk sama di kaki ini kadang terasa ada yang bergerak Tapi gulanya memang tinggi Kemudian minta tolong kepada saya ya sebisa mungkin saya bantu Karena beliau nabi itu pernah bersabda Ketika kalian bisa memberikan manfaat kepada saudara kalian Sesama muslim Maka lakukanlah Nah kemudian ketika simbah datang ke sini Saya tanya sakitnya apa mbak? Kok minta diru'yah? Nah ternyata sakitnya gula Saya juga bingung Waduh lah itu kalau penyakit medis Penyakit gula saya juga Tidak bisa Tapi akhirnya karena Simbah mantap yang penting minta didoakan Ya Bersama-sama nanti saya doakan Dan Saya mengatakan kepada simbah Kalau itu menurut penyakit medis Ya Insyaallah Untuk dibacakan ayat-ayat Al-Quran Nanti tidak akan ada reaksi apa-apa Tapi kalau itu penyakitnya penyakit medis Dan ada gangguan Dari bangsa jin yang dari luar Itu insyaallah ada reaksinya Jadi saya mengatakan bahwa saya Ya sebisa mungkin saya bantu Dan akan memberikan kejelasan kepada simbah Bahwa seanya ini simbah ini nanti penyakitnya mutlimedis Atau medis juga ada gangguan dari pengaruh bangsa jin Kemudian Bagaimana cara beliau nabi meru'yah Karena yang namanya ru'yah Ini Saya tegaskan Ru'yah itu adalah hukumnya sunnah Karena ru'yah ini adalah salah satu cara Salah satu metode Yang diajarkan oleh beliau nabi Muhammad S.A.W Yang Dianjurkan sebagai ikhtiar Umatnya Untuk mencari kesembuhan Memohon kesembuhan kepada Allah S.W.T Dengan ayat-ayat Al-Quran Maupun dengan doa-doa yang diajarkan oleh beliau nabi Kemudian doa-doa yang diajarkan oleh para ulama Kemudian bagaimana beliau nabi meru'yah Dua ayatkan di dalam hadis dari Siti Aisyah Dulu ketika beliau nabi ini sakit Ketika beliau nabi ini Membaca Surat ayat-ayat memohon perlindungan Yaitu Kemudian beliau nabi meniupkan Bacaannya kepada tangannya sendiri Dan mengusapkan kepada anggota tubuh yang terjangkau Kemudian ketika beliau nabi ini sakitnya bertambah parah Ini yang menggantikan ru'yah beliau nabi Yaitu Siti Aisyah R.A Yang menggantikan Siti Aisyah Oleh karenanya Ketika di dalam diri orang itu Mungkin tidak tahu tata caranya meru'yah Bagaimana cara meru'yah Maka diperbolehkan Meminta tolong Meminta bantuan kepada orang lain Untuk meru'yahnya Membacakan ayat-ayat Al-Quran Membacakan doa-doa Dengan niat bahwasannya Kesembuhan ini mutlak dari Allah SWT Jadi ru'yah ini adalah Salah satu metode Yang dianjurkan oleh syariat Bagi hambanya Bagi manusia Bagi umat muslim Untuk memohon kesembuhan Kepada Allah SWT Nanti bisa kita saksikan bersama-sama Reaksinya Simbah Bagaimana ketika di ru'yah Yang penting nanti Orang yang di ru'yah Juga sama berniat Membuat kesembuhan kepada Allah Dengan Membaca ayat Al-Quran Maupun doa-doa Kemudian bagaimana Cara beliau nabi mengajarkan ru'yah Yaitu dulu ketika ada Sohabat Auf bin Malik Ini Berkata kepada beliau nabi Bahwasannya Sohabat Auf ini Menderita sakit Di dalam tubuhnya Kemudian beliau nabi Mengatakan Cara nabi mengajarkan ru'yah Kepada sohabat Auf bin Malik Letakkanlah tanganmu Pada anggota yang terasa sakit Ucapkanlah Bismillah Ucapkanlah doa itu Sebanyak tujuh kali Maupun bisa Diulang-ulang Itu adalah Cara ru'yah Yang diajarkan Bila nabi Muhammad S.A.W Kemudian Sebagai catatan Bahwasannya Orang meru'yah Itu Jurus yang paling Ketinggi Dan metode Atau cara yang Paling utama Yang disepakati oleh Para ulama Yaitu dengan Ayat-ayat Al-Quran Yang kedua Dengan doa-doa Yang diajarkan oleh Beliau nabi Yang ketiga Dengan doa-doa Yang diajarkan oleh Beliau Para ulama Salafusoleh Nah Itu adalah tingkatannya Jadi Ketika mungkin Dengan metode-metode Yang lainnya Yang mana Ketika ada yang Lebih utama Mengapa Kita memakai Yang tidak utama Itu Oke Mari Bersama-sama Kita saksikan Bagaimana reaksi Saksimbah Ketika di rupiah Itu penyakit medis Atau non-medis Dan mudah-mudahan Nanti Diberikan kemudahan Diberikan kesembuhan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hati Mbah Merem Diwajakni Surat-surat pendek Bismillahirrahmanirrahim 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 then Umar Bismillahi Allah Shark Bismillah 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 Allah abad Terus Terus Tentang 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 Mereka Kemudian Tentang Bismillah Allah abad Terus Assalut Allah Rabbil Arusillazim Bismillahirrahmanirrahim 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 Jadi karena yang dirasakan Sumbah itu di perut Kemudian di punggung Dan di paha Jadi yang saya tekan Punggung, perut, dan paha Dan di leher Ini saya sudah merasakan Memang Ada bangsa jin yang Ikut Di dalam tubuh Sumbah ini Mungkin karena memanfaatkan Sudah punya penyakit medis Kemudian bangsa jin ini numpang Di dalam penyakitnya Sumbah ini Dan memperparah penyakit biasanya semacam itu Terang Sumbah He Saya mantap Bang Jorwati kan betul A'udhu Billahi Minash Shaitan Rujim Walau 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim klik tarik maju full Allah 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 k smllта Wah jadi itu tadi pemirsa cara kita meruqyah ikut beliau nabi dengan membacakan surat muawidat atau tiga kul kemudian ketika tubuh sekitar terasa sakit maka kita disuruh menekan anggota terasa sakit kemudian bacalah bacakanlah ayat-ayat Al-Quran bacakanlah doa-doa yang diajarkan oleh beliau nabi dengan niat mohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah agar penyakit yang kita rasakan diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahuwata'ala kalau itu penyakit dari gangguan bangsa jin mudah-mudahan dikeluarkan oleh Allah subhanahuwata'ala kita diberikan tanggungan tolongan menghadapi gangguan-gangguan mereka rasanya berpikun Mbak Badiru ya Mbak berpikun lagi berpikun lagi nah wawu rasanya berpikun seperti dicocok jarum katanya terus ngak pulong kasatnya tanggungan si mbak wawu barang kaku rasanya ngerasai taku betul ya ini keragiannya kita geger barang kau kaku diberikan itu juga makin ngajik diberikan oh kalau ngak tau rasanya berpikun lagi pulong ini ya nanti mungkin si mbak ini penyakitnya ya mungkin gula ya tapi tanpa disadari juga ada dari golengan bangsa jin yang ikut kali si mbak nah itu mungkin caranya biar kita dijauhkan atau dibelikan pindukan kali berarti Allah dan tidak diganggu itu dengan menjaga sholat lima waktu mbak terus tidak sakit setiap aktivitas yang si mbak lampai diawali doa walaupun biskirai rohman rohin nah gitu terus kita melakukan itu dengan setiap aktivitas diawali doa menjaga sholat lima waktu lah itu mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita lakukan senantiasa mendapatkan penjagaan dan pelindungan datang Allah subhanahuwata'ala terbaiknya mungkin kemarin sehat bahwa itu tadi diperbaiknya jendul itu macopatika kembali kembali kompon sayang itu bahwa hidup lu macop kluan mudugiro binar palat puluh Allah nanti jadi apa yang dilakukan sih mbak itu udah bagus ketika mau tidur juga sudah membaca ah tiga kul itu kemudian ditambah doa yang lain ya tapi yang menjadi titik tekan jendul itu juga tidak akan keluar karena apa hadiah bersembunyi dalam tubuh tidak ketahuan dan orangnya yang ditempati tidak tahu nah jadi bangsa jin itu diibarkan seperti pencuri yang masuk ke dalam rumah ketika yang punya rumah tidak tahu maka pencuri ini juga akan bebas keluar masuk tapi beda kalau yang punya rumah sudah tahu kalau ada pencuri minta tolong bantuan kepada tetangga ataupun kepada orang lain maka tentunya pencuri itu tidak akan kembali lagi dan yang punya rumah memperkuat penjagaan dan keamanannya seperti itu juga dengan gangguan bangsa jin ketika orang yang diikuti tidak tahu dan tidak menyuruh pergi maka bangsa jin itu juga tidak akan pergi kemudian setelah dikeluarkan ketika orang tersebut tetap melakukan kemaksiatan tidak melakukan solat lima waktu maka tentunya bangsa jin itu juga akan dapat kembali di seenak mereka karena tidak ada benteng tidak ada penjagaan yang bisa dilakukan untuk membentengi gangguan bangsa jin itu selain keimanan dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan informasi bagi kita semua dan semoga seimbang juga suka tahu kemudian lebih semangat dalam menghadapi gangguan itu lebih semangat dalam peringkatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim bismillahilkafir bismillahilmuafif